Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Hasty Tutorial kali ini kita akan bahas cara mengatur jarak spasi antara kata, baris dan paragraf di microsoft word yuk simak videonya berikut ini sebelum lanjut videonya silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Hasty Tutorial oke di video kali ini kita akan coba mengatur jarak spasi antar kata yang pertama kita lakukan yaitu kita blok pada bagian kata pengantar yang ini setelah itu kita pergi ke menu home setelah menu home terbuka kita klik pada bagian font yang ada tanda di pojokan sebelah sini kita klik kemudian disini muncul tampilan seperti ini kita pergi ke menu advance kemudian ini adalah preview kata yang akan kita pelebar jaraknya caranya yaitu pada bagian spacing ini kita ganti menjadi expand kita klik bagian ini kemudian ganti expand kemudian dia akan memperlebar katanya kata pengantar ini kemudian pada bagian default dari ukuran 1pt kita ubah menjadi 1,5 maka secara otomatis kata pengantar ini akan melebar jaraknya kemudian jika kita ingin memperdekat jaraknya pada bagian spacing kita ganti dari expand menjadi content kemudian pada ukuran default kita perkecil ukurannya nah bisa kalian lihat disini jaraknya semakin rapat ya tetapi berhubung saya ingin melebarkan jarak antara kata ini maka saya ubah dari content menjadi expand kemudian pada bagian default kita ubah menjadi 2pt maka hasilnya akan seperti ini kita klik tombol ok oke jadi itu adalah cara melebarkan jarak antar kata kemudian yang kedua yaitu kita melebarkan jarak antar baris caranya yaitu kita pergi ke menu home kemudian pada bagian paragraf kita klik bagian spacing ini kemudian tinggal kalian pilih disini ada jarak 1,0 kemudian ada jarak spasi 1,15 kemudian ada 2,0 2,5 dan 3 tinggal kalian pilih mau menggunakan jarak spasi yang mana saya contohkan saya menggunakan jarak spasi yang ini dan hasilnya seperti ini kemudian jika kita ingin merubah jarak antar paragraf kita blok semuanya kemudian kita pergi ke menu home spacing kemudian line spacing option pada bagian ini ada before after untuk ukuran before dari 0 pt kita rubah menjadi lebih besar yaitu 6 atau 8 atau 12 saya contohkan 12 kemudian kita ok nah bisa kita lihat disini jarak antara paragraf 1 paragraf 2 dan paragraf 3 itu sudah terjarak dan hasilnya seperti ini oke mungkin saya cukupkan tutorial kali ini mungkin cukup sekian dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian terima kasih waktunya untuk menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih